Bapak minta tidak mendengar sedikit pun keluh kesan semua orang tua yang ada di sini. Hampir dua pekan kami demo, tapi sampai sekarang tidak ada satu pun yang berani muncul. Tidak dihargai sama sekali karena donasi! Karena bankmen! Ini anak bangsa loh. Anak bangsa, generasi penerus bangsa. Permen, Pak! Harusnya manis, permen, Pak! Aduh, Tuhan! Harusnya saya sekolah, tidak akan pernah mundur saya, Pak! Saya tidak pernah mundur! Terima kasih telah menonton! Tahun ajaran baru adalah tahun penerimaan siswa baru. Dan ini setiap tahun terjadi. Dan kali ini program yang dikenal dengan yang namanya PPDB atau penerimaan peserta didik baru menimbulkan kekisruhan, khususnya permasalahan jonasi. Permasalahan jonasi memang sudah menjadi sebuah program yang sudah lama ingin diberlakukan. Dan tahun ini, sekitar dua bulan lalu, permen yang dikeluarkan oleh atau peraturan menteri, yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan, akhirnya diterbitkan dan mulai diterapkan untuk PPDB tahun 2018. Sayangnya, proses ini menimbulkan kekisruhan. Dan tepatnya di kota Bandung ini, kota yang terkenal sebagai kota pendidikan, ada riak-riak di mana banyak peserta didik yang tidak bisa diterima masuk. Di masuk sekolah negeri khususnya, karena penerapan jonasi di PPDB kali ini. Nah, kita akan dengarkan bagaimana rakyat di Bandung berbicara. Dan apakah persoalan ini sama juga terjadi di daerah lain di Indonesia? Tetap bersama saya, di Rakyat Bicara, bersama saya, Arya Sinulingga. Alat saya jadi kapal, hanya habis saya, Pak. Bisnis pandu siapa menghadapi kami? Bisnis pandu siapa menghadapi kami? Rakyat Bicara. Rakyat Bicara. Rakyat Bicara. Rakyat Bicara. Tidak dihargai sama sekali. Rakyat Bicara. Tidak dihargai sama sekali karena donasi. Karena pemerintah. Lepas tanah, lepas ini, tidak ada solusi sedikit pun. Anak nurami pemerintah. Bahan nuraminya. Kami di sini tidak menuntut banyak. Tetapi kami menuntut anak kami sekolah. yang layak. Anak kami itu sebagai penerus bangsa. Kenapa? Dibikin. Dibikin percobaan. Tidak! 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 Oleh Allah SWT, kita telah mencolimi anak-anak yang ingin bersekolah. Tolong, keluar! Tolong keluar untuk kami! Jangan jadi pengetahuan seperti ini! Kekecewaan dan kesedihan orang tua ini tak terbendung. Sistem jonasi yang diterapkan pemerintah justru mengubur harapan untuk bersekolah dekat dengan tempat tinggal. Bukan sekolah favorit yang mereka inginkan. Keinginan mereka sederhana. Sang anak dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri dekat tempat tinggal mereka. Namun apa daya jika jarak tempat tinggallah yang menjadi penentu penerimaan dan bukan atas dasar nilai prestasi siswa. Selamat menikmati! Coba kalau diatur jonasi berapa persen, akademik berapa, kemudian RPM berapa, prestasi berapa, itu kan adil. Ya, itu kan adil kan. Ya, nanti yang sekolah itu ada yang pintar, ada yang sedang, nanti bersama-sama. Kalau ini kan 5 sekolah yang akademik, ya tetap aja timbul sekolah favorit. Di situ kan nilai yang bagus aja tergeser, gitu kan. Eh, saya sampai sekarang belum sekolah, udah 2 minggu. Coba, sekolahnya nangis terus. Ketika ulang tahun, namanya apa? Pengen sekolah, cuma itu. Pengen sekolah, pengen pintar. Ya Allah, sampai hati saya jelek, berdoa sama Allah. Ya Allah, ambillah anakku. Aku nggak tega melihatnya. Tempatkan sisimu. Nggak tega melihat anak saya. Tiap hari nangis terus. Iya, pengen sekolah, tidur, lalu kemalang. Jam 1, jam 2. Mungkin seperti apa di negeri ini, tidak ada perhatian ke bawah. Ibu, kalau ibu gimana? Sampir mirip juga? Anak saya sama. Nenya 28, Yang saya sangat nyesek gitu ya, Pak. Ada perpanjangan tangan 10 sampai tangan 14. Tapi untuk kalangan tertentu. Itu kalangan tertentu siapa? Secara jonasi, teman-temannya pada masuk 3 kilo. Akademik pun harusnya kan, yang bisa masuk ya masukkan gitu. Kalau menurut skor, sekarang bagaimana maksib aman? Contoh konkret, Pak. Saya berada di depan. Nah, teman anak saya jauh 4 gang dari rumah saya. Tapi titik koordinatnya hanya 887 meter. Sedangkan saya yang di depan 2 kilo, Pak. Itu sudah tidak logika. Nah, yang menentukan jarak siapa? Dari sekolah itu, dari sekolah, Pak. Dari sekolah. Oh. Dari sekolah. Terus saya tanya ke sekolah, ini kesalahannya di mana? Sekolah memberikan jawaban, katanya ini server dari distiknya yang salah. Ada yang meluapkan kekecewaan dan kekesalan pada dinas pendidikan kota Bandung. Namun, ada juga yang pasrah. Meski berat, lantaran biaya lebih mahal. Namun, sejumlah orang tua di wilayah lewi panjang terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Saya bisa minta kentangnya, Mbak. Boleh ya? Saya minta makan kentang bisa, Pak. Boleh. Kamu mau enggak? Nah, sudah biasa ya? Sudah selesai. Terima kasih ya, Tia. Nah, ini 18 bisa masuk. Itu jarak kerumahnya rata-rata berapa kilo itu? Paling jauh berapa? Paling jauh. Kalau ke SMP 11, paling jauh itu 1,58. Nah, 7. Paling jauh. Kalau ke SMP 3, 1,6 sama 10. Kalau ke SMP 24, 400. 400 saja sudah keterima. Sudah keterima lagi? Ini yang di seberang dekat di sana. Iya, masuk ke Ciparibat. Karena mungkin di sana masyarakat lebih banyak. Lebih padat ya? Iya, lebih padat. Sama ke SMP 21 kan dekat. Masalahnya kan ya, problemnya ibu enggak milih tempat. Tinggal dulu ada sekolahnya gitu pikirnya ya? Iya. Kalau tahu gini setau sejujurnya, kita sudah pindah. Kalau pindah semua ke sana gitu ya? Kakaknya diganti. Ganti. Wah, kakaknya. Nah, Nandi anak-anaknya udah tahu apa-apa, udah bohong aja nih. Udah tahu bohong aja. Jangan. Tidak boleh dibohong kan ya? Enggak boleh bohong ya? Enggak boleh bohong kan? Enggak boleh bohong. Iya, sekarang kan gitu. Kebanyakan kalau pengen ke sekolah. Pengen ke seberang negeri. Kaka. Harus ganti kakak. Iya. Lebih dekat dari seberang negeri itu. Tapi kan dicek juga kondisi itu kan? Iya. Karena ada survei juga ya? Iya, karena ada lokasinya di mana gitu. Itu kan dikasih tahu. Memang di daerah sini enggak ada sekolah? Enggak ada. Enggak ada. SMP-nya enggak ada? Iya, swasta oke. Kalau ini enggak ada negeri, enggak ada. Enggak ada. Makanya kita masuk ke semasa di daerah ini. Dari 4 pulau anak cuma 4 orang yang masuk. Dalam satu kelas, kita pulau cuma 4 orang yang masuk ke negeri. Itu betul ya. Jonasi penerimaan siswa baru ini mengantarkan langkah saya ke salah satu sekolah negeri favorit di Kota Bandung. Benarkah ada praktik kecurangan dalam penerimaan siswa baru? Dan seperti apa pihak sekolah mengantisipasi polemik sistem Jonasi? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya... Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.